Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Episode ini dibikin dadakan karena kebetulan ada tamu saya, ini ada Adit, nanti akan mengenalkan sini Ini Aditya Pratama, panggilannya Adit, Adit ini waktu S1, dulu, Anda ini bimbingan saya S1? Iya, bimbingan saya S1, kemudian di geologi, S2, dia pindah ke geofisika sampai S3, baru lulus seminggu yang lalu S3-nya Nah, itu ke geofisika khususnya magnetik, nanti akan diceritakan sendiri oleh yang bersangkutan ini Oke, Adit, terima kasih nih, mampir ya, walaupun awalnya tidak untuk ini, tapi kita manfaatkanlah waktu ini 15 menit Jadi, Anda meneliti itu tentang magnetik ya? Iya, betul, Pak Magnetik ya Nah, kalau magnetik itu intinya apa? Yang-yang dideteksinya? Jadi, sebenarnya untuk kemagnetan itu mudahnya kita ingin mendeteksi respon sesuatu Kalau misalkan dalam keilmuan kita sebagai geologis atau geofisisis, terutama keilmuan saya itu batuan Respon sesuatu batuan terhadap medan magnetik Oke Perbedaan yang saya teliti dengan metode geomagnetik yang secara umum sebenarnya, Pak Jadi, kalau misalkan, sebenarnya ada dua metode geomagnetik Ke kemagnetan itu Ada geomagnetik yang kita biasanya pengukuran dilakukan di lapangan Biasanya kalau dikenal alatnya itu magnetometer Versi yang kedua, itu metode kemagnetan batuan yang pengukurannya analisisnya dilakukan di laboratorium Oh, jadi kemagnetan batuan itu diukur di laboratorium Terus yang tadi geomagnet itu? Itu pengukurannya dilapangan Jadi, kita mengukur respon batuan yang ada di bawah permukaan terhadap medan magnetik bumi Itu diukur dengan alat magnetometer Kemudian biasanya kita bikin peta persebaran data yang kita peroleh Kemudian kita analisis anomali yang ada Biasanya dibikin pemodelan buah permukaan dan sebagainya bisa dibanyak analisis yang bisa dilakukan Nah, kalau yang saya lakukan Saya datang ke lapangan, batuannya saya ambil Terus dipreparasi di laboratorium Terus diukur beberapa parameter kemagnetan batuannya Kemudian dianalisis data-datanya Itu kesimpulan yang diinginkan Jadi, yang pertama Pengukuran magnetik itu bisa di lapangan Bisa di lapangan Itu tujuannya sama, mencari istilahnya apa? Magnetic susceptibility Ya, lebih ke untuk mengakui respon batuan terhadap medan magnetik bumi Oke Respon batuan terhadap medan magnetik bumi Jadi, bisa dibilang yang Anda ukur itu harus merupakan unsur logam, betul? Tidak juga? Nah, jadi kurang lebih sebenarnya yang Suatu batuan itu akan relatif memiliki kemagnetan Kalau misalkan dia memiliki mineral yang bersifat magnetik Jadi, mineral magnetik itu biasanya kita sebut FETI oxide Jadi, kandungan ada FETI O2 Ya, FETI dalam bentuk oksida Nah, sebenarnya kalau kita ukur di lapangan Kemungkinan yang memberikan respon terhadap medan magnetik itu tidak hanya mineral magnetik saja Jadi, misalkan mineral magnetik itu ada titanum magnetite, magnetite, atau hematite Mungkin seperti olivine, pyroxene pun dia bisa mengandung Apa, bisa memiliki respon tertentu terhadap medan magnetik Karena dia punya FE dan mengurusur logam lainnya Nah, tapi kalau secara umum yang kita analisis sebenarnya Matera itu kan ada beberapa kelompok PETI berdasarkan responnya terhadap kemagnetan Ada paramagnetik, diamagnetik, ada ferromagnetik Itu bisa diinteliti responnya terhadap medan magnetik Kalau misalkan di geologi medan magnetik bumi Misalkan kita analisis secara geologis Nah, apa perbedaannya? Kalau dia magnetik, dia berarti tidak bersifat magnetik Karena tidak memiliki unsur logam mungkin ya FE, TI tidak memiliki unsur-unsur yang kalau secara kimia dia tidak memiliki pasang Tidak memiliki spin elektron yang kosong Kan kalau secara kimia, suatu material itu dia akan bersifat magnetik kalau dia punya spin elektron yang kosong Ini Anda nggak akan bisa ngomong ini kalau kuliahnya di geologi terus sebenarnya Betul ya? Spin elektron kosong Nah, sementara kalau paramagnetik dia bersifat magnetik Tapi bedanya dengan paramagnetik itu kalau paramagnetik dia ketika diberi respon Eh, ketika diberi medan dia mempunyai respon tertentu Tapi ketika medannya dihilangkan, responnya hilang Jadi magnetisasinya kembali ke 0 Jadi bisa begitu ya? Bukan kadang-kadang, kadang nggak gitu ya? Ya, bukan kadang-kadang, kadang-kadang Kalau misalkan dia diberi medan, Pak Jadi dia punya respon Respon Nah, kalau medannya dihilangkan, responnya hilang Oke, kalau yang Oke, tadi yang tadi memang nggak punya Dia magnetis memang nggak punya Kalau yang satu ini dia merespon kalau ada medan magnet Iya, medan magnet Nah, yang satu lagi Paramagnetik itu kalau misalkan kita kasih medan, dia merespon Tapi kalau kita hilangkan medannya Dia nggak serta merta jadi 0 Jadi dia punya, ya disini kita namakan remanen magnetisasi Magnetisasi remanen Jadi magnetisasi yang tersisa ketika medan magnetiknya dihilangkan Nah, itu yang kemudian nanti dianalisis lebih lanjut Untuk mengetahui macam-macam parameter Untuk mengetahui jenis mineral magnetiknya apa Untuk mengetahui ukuran butir mineral magnetik Jadi sedomain Jadi ada namanya domain magnetik Itu salah satu parameter dalam kemagnetan batuan Jadi itu kurang lebih gambaran material yang bisa kita analisis di metode magnetik Jadi kurang lebih berarti Anda itu akan mayoritas berhubungan dengan batuan-batuan beku Tidak juga? Sedimen pun masih bisa memiliki respon terhadap magnetik Karena kan pada dasarnya sebenarnya sedimen pun asalnya dari batuan beku Yang mungkin mengalaminya erosi sedimentasi Nah mungkin ada beberapa material, beberapa komponen yang tadinya asalnya dari batuan beku Misalkan ada mineral magnetik yang kemudian ikut tersedimentasikan Kemudian membentuk batuan sedimen Nah makanya di batuan sedimen pun kita bisa menganalisis adanya respon terhadap medan magnetik Karena mungkin ada beberapa komponen yang masih bersifat magnetik Itu untuk yang di lapangan Jadi magnetik itu kalau dalam konteks geologi eksplorasinya lebih ke eksplorasi untuk mencari apa? Sejauh ini sebenarnya banyak yang di aplikasinya banyak Salah satunya bisa di BGBC Termasuk yang beberapa rekan juga melakukan penelitian di BGBC Banyak sebenarnya tujuannya untuk mengetahui kualitasnya Untuk mengetahui potensinya Apakah dia potensinya baik atau tidak Terus mungkin untuk mengetahui gambaran buah permukaan sebenarnya Tertama mungkin kalau di daerah vulkanik Mungkin nanti hubungannya dengan mineralisasi Kalau misalkan ada tubuh intrusi Itu kan pasti memiliki respon magnetik tertentu Kita bisa analisis lebih lanjut Apakah memungkinkan desain ada mineralisasi atau tidak Dan mungkin mineral-mineral tertentu pun Dia memiliki respon magnetik tertentu Sehingga kita bisa lihat juga Oke Jadi Lebih ke arah situ ya Nah sekarang Kalau untuk yang selain batuan Apakah metode Anda itu bisa juga dipakai? Ya bisa Pak Jadi ini ya Rekan saya juga sudah melakukan Pak Jadi Ada namanya hiper akumulator NI gitu ya Atau hiper akumulator unsur lain Nah kalau yang teman saya lakukan itu hiper akumulator NI Udah juga mahasiswa S3 sudah hudus Berapa setahun yang lalu kalau tidak salah Sekarang dosen di Aceh Nah Dia melakukan analisis kemagnetan dan kimia Tentunya metode lain saya kurang paham juga Jadi untuk melihat Sejauh mana Daun Atau bagian tumbuhan lain Dia bisa menyerap Unsur-unsur logam Nah Sejauh mana Menyerap unsur-unsur logam itu Kemudian di analisis dengan metode kemagnetan batuan Jadi apakah dia mempunyai susceptibilitas yang tinggi atau rendah Atau parameter yang lainnya seperti apa gitu Kita mengatui apakah daun itu potensi untuk Menyerap unsur logam dengan jumlah yang signifikan atau secara ekonomis atau tidak Jadi idenya Kalau Dulu kita menambang Dulu sampai sekarang kita menambang logam itu Kita menguruk tanah Nah mungkin nantinya ke depan Kalau misalkan kita bisa memetakkan tumbuhan apa saja yang berpotensi untuk menjadi hiper akumulator itu Kita tinggal menanam saja tanamannya Untuk merehab Untuk 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 nanti diharapkan Untuk menambang Untuk menambang Ya unsur-unsur logam itu terserap ke bagian tubuhan tertentu Untuk kemudian nanti Terus dipanel Kalau dipanel itu kita panen tanaman dan panen logamnya gitu Untuk menambang logam Ya gitu Nah itu Menarik gitu Awalnya dianalisis dengan Jadi intinya yang Yang dicari Metode ini itu bisa menemukan Unsur ya Salah satunya sebenarnya Pak Jadi unsur mineral ya Mineral Intinya yang mengandung Magnet Yang bersifat magnetik Yang bersifat magnetik Tanpa Membatasi Adanya dimana barang itu Betul ya Bisa ada di batu Bisa ada di tanaman Katakanlah hewan pun Ya Daging Beberapa penelitian Bersia Alhamdulillah pernah ada Kerjasama riset Dengan Tiusi University Bagi Jipang Itu San-san-san Ada Salah satu Mahasiswa postdoc beliau Dari sana Nah dulu cerita Dulu disana itu Pernah juga Diteliti Otak manusia Oke Di magnet Kandungan magnetiknya gitu Nah itu bisa Sebenarnya Yang mana Kandungan mineral Atau unsur Yang ada di otak itu Diduga Atau Merupakan Hasil dari Pencernaan Bisa jadi seperti Atau mungkin bisa jadi Itu karena Adanya Apa Akibat Polusi Dan lain-lain Saya kurang Analis Lebih Sejauh Diskusi dulu ya Jadi pernah juga Sampai ke otak manusia Dianalisis Tapi menarik ya Intinya ke bahan-bahan organik Sebenarnya juga bisa ya Jadi intinya yang masalah Tumbuhan tadi adalah Tumbuhan itu Tumbuh di atas Permukaan tanah Tanah banyak mengandung Komponen unsur mineral Macem-macem Nah Di bawah tanah itu Juga ada air Jadi Subsistemnya terkait Antara air Tanah dan tumbuhan Dan tiga-tiganya Bisa dianalisis Di telah itu Prosesnya Dari menganalisis Kandungan Kemagnetan Yang ada di tumbuhan Wah hebat Oke Nah Jadi Intinya magnetik ini Bisa Bisa dikaitkan Dengan eksplorasi Geologi Secara konvensional Ya kan Nyari mineral Dan selanjutnya Masuk geotermal juga mungkin Geotermal juga bisa ya Karena itu Terkait dengan Itu tadi hard rock ya Volcanik ya Kemudian Bisa juga dipakai Untuk ekologi Biologi Bahan-bahan organik Dan seterusnya Nah Di Indonesia ada Alat-alat itu Baik yang Lapangan Dan yang lab Kira-kira Mayoritas Yang punya Yang dimiliki Yang lab Atau yang lapangan Kalau lapangan Banyak Oke Jadi pengukuran magnetik Yang ada di lapangan Yang untuk penggunaan di lapangan Mayoritas Institusi pendidikan Melalui penelitian Di Indonesia punya Tapi untuk yang di lab Yang di lab itu Yang agak Relatif jarang Jarang ya Karena mungkin Di tempat kita ada Di tempat kita Jadi mungkin dari Satu Dua Tiga Ya Enam Sampai tujuh Pengukuran yang biasa Yang biasa kita Lakukan Itu di lab Bisa Hanya satu Hanya satu Jadi dari Itu ada Tiga Tiga pengukuran Paling tidak Yang bisa dilakukan Tapi dua alat itu Ada sedikit masalah Jadi sampai sekarang Belum bisa dilakukan Di lab kita Cuma satu Nah biasanya Satunya lagi Itu bisa kita ukur Di batang Di sepong Ada Jadi resource sharing Itu memang perlu Tapi secara umum Ya Jarang sekali Institusi Ya universitas Yang punya Kemangitan Kotaan yang komplit Karena memang dari segi harga Relatif Maal Oke Jadi itu Nah sekarang geser sedikit Ke riset anda nih Riset anda itu di Sekitar Bandung Di Ijen Oh di Ijen Kawah Ijen Dimana barangkali ada yang Gak tau Ijen itu ada dimana Kawah Ijen itu di Banyuwangi Banyuwangi Itu di Wagian ujung timur Jawa ya Paling Kawah Ijen Gunung api paling timur mungkin Di Jawa Oke Di Kawah Ijen Yang anda teliti apa Jadi Tujuannya itu Sebenarnya ada Tiga Jadi yang pertama Untuk mengetahui Sistem dapur magmanya Biasanya kita sebut Mamba-plumping sistem Terus yang kedua Untuk mengetahui Proses magmatisme Oke Nah Tujuan yang ketiga ini Sebenarnya yang menjadi Apa ya Yang menjadi Main purpose-nya Tujuan utamanya Jadi Kalau biasanya Kedua hal ini Kita analisis Atau kita identifikasi Melalui Metode geokimia Atau Melalui Analisis tekstur Mineral Tekstur batuan Nah Dalam penelitian ini Saya ingin mengetahui Peran kemagnetan batuan itu Untuk mengetahui Dua hal ini Yang pertama Posisi Magma chamber Dapur magma Satu plumbing system Perpipaannya Jadi Ada berapa Ada berapa Dapur magma Di bawah permukaannya Terus Kedalaman Berapa saja Terus bagaimana Hubungan antara Dapur magma tersebut Itu yang pertama Terus yang kedua Proses magmatisme Seperti apa Dan itu Bisa Anda jelaskan Kemarin ya Jadi Anda sidang Hari Jumat ya Eh Sabtu Jumat Jumat Oke Jadi Kurang lebih seperti itu Jadi kesimpulannya Bahwa Metode-metode Geofisika Itu ternyata Tidak hanya Terkait dengan Eksplorasi Kebumian Iya kan Jadi Ada metode-metode Yang bisa digunakan Untuk Bidang-bidang lain Antara Geofisika dengan Biologi Geofisika mungkin Dengan pertanian Karena kan Contoh misalnya Ada beberapa daerah juga Yang mengeluh Misalnya tanamannya Mengandung arsen tinggi Nah Arsen tinggi itu Kenapa? Karena tanahnya mengandung arsen Gitu ya Nah Kemudian kenapa tanahnya Mengandung arsen? Salah satunya mungkin Karena ada air Mengandung arsen Gitu Nah Artinya kan Kalau misalnya arsen itu Bisa berasosiasi Dengan mineral Atau unsur lain Yang punya kemah netan Maka Kalau kemah netan Dan mereka Berkaitan erat Kalau kita bisa deteksi Kemah netan Unsur itu Maka kita bisa Ya Giring ke arah Oh ternyata mungkin Menyearsen Gitu ya Jadi Kurang lebih seperti itu Ya Geofisika itu Jadi Karena itu Linearitas itu Menurut saya Sudah agak aneh Jadinya Begitu ya Karena Selama ini Termasuk usia-usia saya Ini taunya Geofisika itu Ya kerjanya Di perusahaan minyak Di perusahaan Emas ya Mineral Gitu Tapi ternyata sekarang Bisa lebih luas lagi Jadi linearitas itu Memang Pikiran kita aja Sebenarnya kan Sudah tidak linear Jadi kenapa Harus dipaksakan Yang penting Riset-risetnya Fokus Risetnya itu Konsisten Tentang apa Itu yang menurut saya Lebih penting Baik terima kasih Jadi selamat Untuk kelulusan Dan semoga Karir anda ini Jadi ini Adit masih Mencoba Menentukan pilihan Setelah lulus Ini bagi anda Yang Yang bekerja Di perguruan tinggi Dan Ada prodi Tentang ilmu Kebumian Yang terkait dengan Kebumian Nah ini Bisa Kontak Untuk berbincang Lebih lanjut Dengan Aditya Pratama Karena dia ini Juga rajin Sejak S1 dulu Rajin nulis Ya Mungkin dari Racun saya Juga katanya Gitu ya Jadi Menurut saya Dari sisi tulisan Dan lain-lain Tidak diragukan lagi Terima kasih Terima kasih Juga Sudah nonton Ini banyak episode Yang dadakan Karena model saya Juga modal minimal Saja Yang ada di badan saya Itu saya pakai Jadi Ikuti terus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh